Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Miss harap kalian semua dalam keadaan sehat ya dan harus selalu semangat belajar dari rumahnya Jumpa lagi dengan Miss Leah hari ini dalam pembelajaran tematik Hari ini kita akan belajar tema 1 diriku, subtema 3 pembelajaran ke 5 dan ke 6 Sudah disiapkan buku dan alat tulisnya ya Sebelum belajar, jangan lupa berdoa Di pembelajaran tematik sebelumnya, kita sudah belajar tentang anggota tubuh Anggota tubuh atau tubuh kamu itu ciptaan Tuhan Jadi kita harus selalu menjaga dan merawatnya ya Menjaga kebersihan tubuh merupakan bentuk rasa syukur kita Atas karungnya Tuhan yang Maha Esa yang telah menciptakan tubuh kita Jadi kalian harus merawat anggota tubuh kalian dan menjaga kebersihannya Menjaga kebersihan tubuh harus dilakukan setiap hari ya Yang bertugas menjaga dan merawat tubuh kamu yaitu diri kamu sendiri Salah satu cara menjaga kebersihan tubuh yaitu mandi Kita mandi dua kali sehari, pagi dan sore hari Mandi menggunakan sabun untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel pada badan kalian Lalu berikutnya, menggosok gigi Kita harus menggosok gigi kita supaya tidak rusak ataupun sakit Menggosok gigi dilakukan juga dua kali sehari, pagi dan malam sebelum tidur Kemudian, menyisi rambut Supaya rambut kalian terlihat rapi, terlihat cantik, terlihat ganteng Kalian harus mengisir rambut kalian ya Selain mengisi rambut, cara merawat rambut juga dengan mencuci rambut atau keramas Keramas kalian lakukan seminggu dua atau tiga kali Keramas biasanya menggunakan shampoo Shampoo berguna untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel pada rambut Selanjutnya, menjaga kebersihan kuku dengan cara memotong kuku tangan dan kaki yang dilakukan seminggu sekali ya Menggunakan pemotong kuku Jika kalian belum bisa melakukannya, kalian harus minta bantuan orang tua kalian agar jari kalian tidak terluka Kemudian, menjaga kebersihan telinga Telinga harus dijaga kebersihannya Cukup bagian daun telinga saja yang dibersihkan ya Anak-anak tidak disarankan membersihkan telinga sendirian Sebaiknya dibantu oleh orang tua untuk membersihkan telinga menggunakan cotton bud atau pengorek telinga Jadi, jangan melakukan sendiri ya Membersihkan telinga dilakukan hanya jika telinga kalian kotor ya Kalian tidak boleh membersihkan telinga sendirian Nanti bisa merusak organ dalam telinga kalian Membersihkan telinga harus dilakukan oleh ahlinya yaitu dokter THT Bila kalian mengalami masalah dalam telinga kalian Kalian bisa mengunjungi dokter THT ya Kalian bisa merawat tubuh kalian juga dengan tidur Tidur dapat mengisi energi tubuh kalian kembali ya Biasanya, anak-anak melakukan tidur siang setelah pulang sekolah Setelah bangun tidur, badan menjadi segar kembali Anak-anak tidak boleh tidur terlalu malam ya Waktu tidur malam anak-anak sekitar pukul 8 atau 9 malam Setelah kita belajar cara merawat tubuh Sekarang kita akan belajar berhitung ya Yuk perhatikan gambar berikut Ada gambar buah-buahan Coba kalian hitung jumlah buah-buahan tersebut ya Pasti kalian bisa kan? Yuk coba kita hitung sama-sama ya Stroberinya ada 5 Apelnya 10 Jeruknya ada 7 Semangkanya ada 4 Nanasnya ada 9 Buah firnya ada 3 Pembelajaran lalu kita sudah pernah belajar tentang lebih banyak dan lebih sedikit Nah di pembelajaran kali ini masih sama ya Kita akan belajar tentang lebih banyak ataupun lebih sedikit Berdasarkan gambar buah-buahan tadi kita dapat menyimpulkan Yuk kita simpulkan Yuk kita simpulkan Strawberry lebih sedikit dari pir Apel lebih banyak dari nanas Semangka lebih sedikit dari jeruk Semangka juga lebih sedikit dari buah nanas Kemudian jeruk lebih banyak dari pir Apakah kalian sudah bisa? Di sini Miss Lia punya contoh Sebutkan bilangan yang paling kecil Terkecil ya Selanjutnya sebutkan bilangan yang paling besar ya A. 4, 1, 3, 8, 2 Yang terbesar 8 B. 9, 3, 7, 6, 8 Yang terbesar 9 C. 5, 6, 4, 2, 7 Yang terbesar 7 Bisa ya kalian? Selanjutnya yuk kita coba mengurutkan bilangan ya Dimulai dari yang terkecil A. 5, 1, 6, 2, 7 Menjadi 1, 2, 5, 6, 7 B. 3, 6, 9, 1, 4 Menjadi 1, 3, 4, 6, 9 Yang C Yang C 8, 3, 7, 5, 9 Menjadi 3, 5, 7, 8, 9 Bisa ya? Sekarang mengurutkan dari yang terbesar ya A. 8, 6, 3, 5, 1 Menjadi 8, 6, 5, 3, 1 B. 4, 2, 9, 7, 3 Menjadi 9, 7, 4, 3, 2 C. 6, 1, 5, 4, 2 Menjadi 6, 5, 4, 2, 1 Kalian bisa mencoba kembali ya Latihan soal yang tadi Ulangi terus sampai kalian mengerti dan memahami Dan sampai kalian sudah bisa menjawabnya sendiri Mengerti ya anak-anak Jagalah kesehatan tubuhmu dengan berolahraga dan istirahat yang cukup Jika kamu sudah merasa lelah, kamu harus istirahat ya Tidak boleh memaksakan diri Tubuh yang sehat membuat kita bersemangat Semangat dalam belajar Semangat dalam bermain Semangat melakukan aktivitas lainnya Sekian pembelajaran tematik hari ini Sampai jumpa di pembelajaran tematik berikutnya Mis harap kalian bisa memahami pembelajaran hari ini Terima kasih